assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan mandala elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi cara merangkai inverter jadi mini 20 watt ya cara merangkai atau merakit inverter mini dari inverter 20 watt ini untuk ngecas HP dan untuk bolang namun sebelum saya bertutorial cara merangkai atau merakit inverter mini ini jangan lupa like comment dan subscribe channelnya channel mandala elektro agar kita bisa bertemu di video-video tentang elektronika dan yang lainnya bahan-bahan utamanya adalah inverter ini ya inverter utama inverter kecil mungil 20 watt kemudian kepala stiker listrik seperti ini bisa didapat di toko-toko elektronika ya mungkin harganya sekitar 2000 rupiah kemudian jepitan aki yang sudah ada kabelnya biar sependek tidak apa-apa untuk kita gunakan sebagai harus masuk ke inverter ini ya dari aki 12 volt harus listrik yang kita pakai dari inverter mini ini adalah bagian outputnya ya outputnya terdiri dari di ujung sebelah yang ada angka satu dan angka dua ya ada angka satu dan angka dua kita kasih timah dulu dan kita kasihkan timah juga di perumahan stiker listriknya ya seperti ini biar mempermudah di dalam merekatkannya di inverter mini kita ya ini ada angka satu dan angka dua itu berarti outputnya ya output dari inverter mini ini inverter sederhana dan sangat murah harganya ya sangat murah sekali mungkin di tempat akan agar ini kisaran harganya hanya 20 ribu rupiah ya jadi tidak sampai 40.000 udah bisa bikin inverter untuk ngecas HP dan bolam versi mini ya versi 20 watt sudah ya seperti ini angka satu dan angka dua artinya output yang AC nya ya seperti ini kemudian kita pasangkan arus aki nya untuk masuk kita berikan dulu timah di ujungnya biar nempelnya lebih mudah ke bagian komponen kitnya ya kit inverter mini nya untuk arus negatifnya diambil dari dioda ini ya paling ujung yang ada tulisan dan angka satu juga dan untuk negatifnya kita ambil dari yang ada angka bundar seperti ini ya ini artinya dia positif dan negatifnya yang ada angka satu bisa dilakukan sendiri di rumah yang penting punya rangkaiannya ya punya rangkaiannya punya kitnya tinggal disambungkan kegol mengikuti penduan yang saya berikan ini ya seperti ini nah ini simpel ya bisa untuk ngecas HP dan bisa untuk menyalakan bolam kemudian kita tes ya inverter mini ini yang pertama kita tes dulu ke bolam ya sebelum kita caskan ke HP ini sudah saya punya aki 12 volt saya jepitkan kartu positif dan saya jepitkan kartu negatifnya ya seperti ini udah dan inverter nya kita coba kan ke bolam ya inverter mini nya menyala dengan sempurna oke setelah itu kita coba untuk ngecas HP ya ngecas HP yang biasa kita pakai lewat jalur PLN ini kita cas lewat inverter mini ini seperti ini dan saya colokkan ke HP nya kepadanya ini agak longgar ya Nah ini masuk ya masuk ada lambang seperti ini ya di bagian ujung HP nya berarti HP nya dalam keadaan sedang ngecas ya sedang ngecas dia sekali lagi saya coba lepaskan arus akihnya yang negatif dia hilangnya lambang casnya kemudian saya pasang lagi nah dia bergetar dan muncul lambang seperti ini yang artinya HP ini dalam keadaan cas ya Oke semoga tutorial video inverter mini ini bermanfaat ya untuk teman-teman bisa dilakukan sendiri di rumah jangan lupa like comment dan subscribe channelnya agar kita bisa bertemu di video-video yang lainnya tentang elektronika terima kasih telah menonton salam mendala elektro demikian Assalamualaikum warahmatullah